Intro Selamat malam para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ya menarik juga ternyata bahwa katanya sih dalam berita ini Ya Monaslub itu bisa menggulikan air langga begitu ya Bisa saja Pak LBP bisa menjadi ketua umum begitu kan Atau Bahlil menjadi ketua umum disitu begitu Jadi dalam proses ini bisa saja dikudeta begitu Tapi saya rasa banyak muncul spekulasi begitu kan Seperti Agung Laksono mengatakan bahwa Apa sih kontribusi Bahlil yang mau maju sebagai ketua umum Golkar begitu ya Padahal di Golkar sendiri kan sangat potensial menjadi ya kekuatan di parlemin begitu ya Apakah jangan-jangan hanya ingin mendukung salah satu calon presiden Lalu kemudian ada sesuatu yang dikudeta begitu ya Ada sesuatu yang intimidasi Kalau cara-cara seperti ini begitu bagaimana begitu untuk melawan Atau hukum dijadikan sebagai alat untuk melawan lawannya begitu kan Jadi saya kira persoalan-persoalan inilah yang kemudian ini mengganggu terhadap demokrasi kita begitu Apalagi main kudeta di sana begitu ya Bahkan Pak Erlangga katanya ya bisa saja dikudeta begitu kan Melalui ya yang namanya Monaslub itu begitu ya bisa digulingkan katanya begitu ya Tapi saya rasa mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya Agung Laksono tanya kontribusi bahasil yang mau maju jadi ketua umum Golkar begitu ya Kalau tidak punya kontribusi besar ngapain untuk menjadi calon atau menjadi ketua umum Golkar begitu ya Bahkan LPP dan Bahlil mainkan Monaslub untuk ya gulingkan Air Langga Benarkah seperti itu begitu? Saya kira tidak begitu karena Pak Erlangga dianggap sebagai sukses juga di satu sisi begitu ya Karena dalam proses demokrasi ya wajarlah ada problem itu Tetapi mainnya begitu kan cantik luar biasa begitu ya Sudah mulai digoyang ya ketua ketua boneka dipersiapkan istana untuk merusak Golkar ya Nah lo jawab ya itu Bahlil ya kontribusi ini apa selama ini dalam kabin ini Ya hanya ya di satu sisi memuja Pak Jokowi di situ begitu Saya kira Bahlil itu prestasinya tidak punya prestasi begitu kan Banyak nyumbang Lil ya kalau pengen jadi ketua jangan isi daftar hadir doang ya ini Bahkan ya pernah menjabat di pemerintah Jokowi dikira punya prestasi hebat Padahal Zok sepertinya lainnya lainnya juga sama seakan super ya Tetapi kita lihat saja masyarakat sudah tidak bisa dibodongi hal ini begitu Tetapi kalau konstituen yang dibawah begitu kan Biasanya diajak ke sana sini bisa saja dikudeta begitu Siap-siap ya Pak Erlangga ini begitu ya Kontribusi ya Bahlil ya Ngabeo Wabil Kicawan ya ini banyak sekali ya Semakin banyak senior dan dua komentar Jangan mau partai Golkar dimanfaatkan oleh orang-orang yang fanatik terhadap kekuasaan Kami ini orang Golkar ya dan yakin tokoto Golkar banyak yang idealis ya Loyal pada negara dan undang-undang 1945 Pancasila bukan untuk kepentingan kekuasaan sesat Betul begitu ya Maka kalau dengan cara-cara dikudeta begitu kan Kalau semisal menjadi tersangka itu kan beda lagi begitu ya Apakah ini menjadi tersangka lalu kemudian banyak yang kemudian Apa namanya ingin menggantikan ketua umum partai begitu ya Jadi saya rasa ya sah-sah saja sebenarnya begitu Tapi bukan berarti untuk dikudeta begitu ya Andai beringin tak jadi followers tentu tak akan ada yang berani cawi-cawi Ya benar lebih pantas Agung Laksono ya ini Bahkan di satu sisi semua ambisi ya Bahlil dan konco-konconnya enak jadi pejabat ya Memang ya makna menjilat Jadi harus punya kontribusi besar terlebih dahulu disitu begitu kan Saya rasa bahwa persoalan-persoalan di partai Golkar ini Kalau soal mendukung-mendukung begitu ya Kalau tidak ikut ke istana bisa kik bisa disitu begitu ya Bisa bisa ya bisa Salah satunya bisa bisa ada sesuatu yang kemudian Apa namanya Menerpa pada ketua umum disitu begitu kan Pak Erlangga begitu kan Dan sekarang sudah mulai diperiksa begitu Akankah dia menjadi tersangka atau apa begitu Emang kontribusinya untuk memuja Suka kasihan emang sama Bahlil ya Ini kontribusinya Bahlil ya menjilat om Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu Tetapi inilah bagian dari demokrasi yang harus kita Percaya juga begitu kan Ya dari masyarakat begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya ya LBP dan Bahlil ya bisa saja ya Monaslub untuk melakukan Monaslub untuk gulingkan air langga Bisa saja begitu kan Bahkan ini pernyataan siap menjadi ketua umum partai umum Partai Golkar ya Luhut Bin Sar Panjaitan dan Bahlil Lahadali ya Dinalai bentuk menggulingkan terhadap air langga Harta Kenapa begitu ya Pengamat politik citra Institut FF Risa Berpendapat sikap LBP dan Bahlil Merupakan rangkaian dinama politik internal Golkar Yang sengaja diciptakan untuk Musawaroh nasional di luar Monaslub Bahkan ya di tenggarai Monaslub ini Alat permainan politik dari elit-elit Golkar Yang berada dalam pemerintahan Mereka menggunakan ya wacana Monaslub Dalam melakukan tekanan terhadap air langga ya Dan sekarang Pak air langga akan sudah diperiksa begitu kan Tinggal tunggu saja bagaimana ini reaksi politiknya begitu kan Saya rasa permainan-permainan ya Apa namanya Pak Luhut Permainan-permainan apa namanya Si Bahlil itu sangat cantik luar biasa begitu Tapi kan sudah memberikan pernyataan bahwa Ya Pak Luhut mengatakan bahwa Kalau memang saya menjadi ketua umum begitu kan Siap menjadi ketua umum Ya jangan sampai ada sesuatu yang kemudian Ya pakai uang pakai uang lah begitu Kira-kira seperti itu begitu ya Oleh sebab itu ya Bahlil dan LBP memanfaatkan sempatan ya Kesempatan ini agar wacana Monaslub akan terwujud tuturnya Ya bisa saja seperti itu begitu kan Bisa saja ketua apa namanya di kudeta di situ begitu Ini kesempatan emas begitu ya Untuk mendukung salah satu capre di situ nanti begitu Bahkan Agung Laksono tanya Kontribusi Bahlil yang mau maju jadi ketua umum Golkar ya Bahkan Menteri Investasi Kepala BKPM ya Bahlil Hadali mengatakan siap maju menjadi calon ketua umum partai Golkar Ya ketua Dewan Pakar ya partai Golkar Agung Laksono Menyinggung soal kontribusi terhadap partai Saya katakan sih boleh saja begitu Nanti pada awal waktunya lebih tenang ya Orang kan dilihat bukan I'm Superman ya I'm Hero Apa kontribusinya sudah selama ini kepada partai ya Itu dilihat bagaimana kaitannya dengan sejarah partai Golkar sendiri Terus dilihat dari bukan karena sekarang hebat Karena akan mampu segala-galanya belum tentu Nantilah pada waktunya ya kata Agung kepada detik.com Bahkan Agung mengatakan pihaknya sejatinya mempersiapkan ya Mempersilahkan siapa saja kader yang ingin Maju sebagai calon ketua umum partai Golkar ya Namun kata Agung tidak untuk sekarang Bahkan apalagi saya katakan bukan dilarang Boleh siapa saja ya Pak Luhut, Pak Bahlil ya Tapi nantilah pada waktunya sekarang mari bersama-sama Memberi saran dan berbuat nyata untuk kebaikan partai itu Begitu kan Kalau sudah sesaanya saling cenggal-menceggal di satu sisi Untuk menjadi ketua umum partai Bisa saja ada sesuatu yang kemudian Apa namanya Sistem yang kemudian Untuk mendorong bagaimana Munaslup ini Bisa tercapai begitu ya Agung meminta seluruh kader baik yang junior maupun senior Untuk memberi kontribusi terhadap partai Golkar Agung menyebutkan saat ini yang diperlukan adalah memperkokos solidaritas partai Betul sekali begitu ya Bahkan ya Pak Irlanga kan masih menjadi ketua umum Ngapain mau dikudeta begitu ya Bahkan diberitakan ya sebelumnya Bahlin Lahadali yang juga kader partai Golkar Bicara soal partai tergini Bahlin memberi isarat siap diusung jadi ketua umum Golkar Ya melalui mekanisme organisasi Bahkan ya Bahlin menunturkan sebagai kader Golkar Dan pernah menjabat struktur DPD Golkar Papua Ya memenuhi syarat jadi ketua umum Golkar Ya Bahlin menunturkan Golkar membutuhkan uluran ya Dengan kader ya handal Sebagai penyelamat Bahkan saya rasa sebagai leader yang paling dibesarkan Akan merasa gelisah elektabilitasnya ya Tinggal 6% dan semua kader yang menuhi syarat Pasti terpanggil Ini banyak sekali yang mau kritikan-kritikan itu Tetapi saya rasa Iyasa saja mau jadi calon siapapun begitu ya Tapi yang saya khawatirkan adalah Kalau memang Pak Irlanga terbukti begitu kan Lalu kemudian di penjara begitu ya Terkena kasus disitu Maka kemungkinan besar begitu Yang maju itu adalah Pak Luhut disitu begitu kan Orang akan memilih disitu begitu Tapi kan tergantung situasi dan lobby-lobby di dalamnya begitu kan Tergantung ya Ketua-ketua daerah yang memilih itu begitu Tapi rasa Perkembangan-perkembangan politik ini sangat menarik begitu ya Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like, Share, 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 Share Terima kasih telah menonton